Di Makassar, Selawesi Selatan, seorang pria yang diduga stres babak belur hingga pingsan di amuk warga lantaran hendak menikam warga. Polisi yang tiba di lokasi kejadian langsung mengamankan pelaku dalam kondisi terikat ke Mapolsek Rapocini, Makassar. Guna peperiksaan lebih lanjut. Pelaku yang ditemukan tanpa identitas ini sudah dalam keadaan tangan terikat dan tampak babak belur, bahkan tidak sadarkan diri usai dikeroyak warga. Pria yang diduga stres ini ditemukan di jalan Hertasning, Kecamatan Rapocini, Makassar. Pelaku dikeroyak warga lantaran hendak menikam dan membakar sebuah toko baju yang berada tepat di pinggir jalan Hertasning. Warga yang melihat kejadian tersebut langsung mengepung pelaku dan menangkapnya menjadi bulan-bulanan warga. Dari keterangan salah satu saksi yang hendak ditikam, berawal saat korban melihat pelaku hendak membakar dan mengamuk menghamburkan toko baju yang berada di samping warungnya. Korban yang saat itu ingin menolong pemilik toko baju juga sempat dikejar dan nyaris mendapat tikaman dari pelaku. Beruntung, korban dapat menghindar hingga selamat.